Bukhtiar Amin Foundation dengan semangat amadah meluju berkah melalui Yayasan Pekalongan Bisa Mandiri atau PBM memberikan bantuan kepada korban kebakaran rumah di RT2 RW4 Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua PBM Haji A'ar kepada korban atas nama Kasam dengan didampingi Lurah Panjang Wetan pada Rabu 2 Juni 2021 sore. Rumah Kasam sendiri terbakar pada selasa 1 Juni lalu. Bagian atap rumah miliknya ludes terbakar sekitar pukul 22 malam saat dirinya tengah beristirahat. Beruntung Kasam langsung terbangun dan dapat menyelamatkan diri. Ketua Pekalongan Bisa Mandiri Haji A'ar mengatakan bahwa setelah mendapatkan kabar musibat tersebut dari lurah setempat, dirinya memutuskan untuk turut membantu korban guna meringankan beban keluarga korban. Aksi sosial itu dikatakannya juga sesuai dengan prinsip dasar PBM yakni bergerak dalam bidang sosial. Ketika ada yang membutuhkan, PBM mencoba untuk turut membantu apa yang bisa dibantu. Apalagi korban termasuk keluarga tidak mampu sehingga membutuhkan ulu rantangan agar tabah dan bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dirinya berharap apa yang diberikan oleh PBM sendiri bisa sedikit meringankan beban Kasam. Dia juga berharap pemerintah setempat bisa cepat bergerak untuk turut membantu korban. Kegiatan kebetulan kita mendapat kabar tadi malam, ada musibah kebakaran di Gang 7 di Gini ya, kolak-kolak ini. Kegiatan tadi pagi juga dihani korban sama Pak BWRT, sama Pak Lurah datang ke pabrik. Nah disitu kita terketu hati kita lah. Memang itulah perjalanan Pekalungan Bisa Mandiri kan menuju kegiatan sosial, amanah menuju berkah. Artinya di mana ada kegiatan yang positif, yang bisa kita meringankan, membantu insya Allah kita akan menyalurkan atas segala bantuan yang perlu kita bantu. Sementara itu Kasam mengaku senang dan berterima kasih atas kepedulian dari Pekalungan Bisa Mandiri. Bantuan yang diberikan berapapun nominalnya dirasakan Kasam sangat amat berarti. Kasam menambahkan uang bantuan tersebut akan digunakan dirinya untuk memperbaiki ruah. Kronologinya sendiri seperti apa Ibu waktu kebakar sendiri? Dengan bantuan ini sendiri seperti apa Ibu menanggapinya? Senang atau seperti apa? Mengenai kronologi kejadian, Kasam yang tinggal bersama dua anaknya di rumah tersebut mengaku tengah tertidur lelap saat si jago merah mulai melalap. Karena merasa panas dirinya terbangun dan mendapati api sudah membesar. Dia kemudian menyelamatkan diri keluar dari rumah. Robi Suwarto, Batik TV melaporkan.